hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sama aku Yulia oke teman-teman seperti biasa aku meng-share lagi kegiatan aku dan ini dimulai dari masak-masak lagi ya teman-teman pokoknya buat teman-teman semua jangan bosen-bosen ya untuk selalu nonton video-video atau channel aku ini nah tapi sebelum lanjut ke videonya yang baru mampir atau baru gabung di channel aku jangan lupa untuk di klik dulu tombol subscribe-nya kalian juga bisa like komen dan juga share ke sosial media yang kalian punya nah dan ini aku mau masak ikan cuek keranjang ya teman-teman jujur ya aku tuh suka banget sama ikan cuek keranjang apalagi kalau dimasaknya itu pakai bumbu kemangi terus cabainya tuh yang banyak itu pedes banget dan ini tuh bikin nambah terus gitu kalau aku makan ya intinya ini tuh bikin aku gagal diet ya teman-teman nah dan untuk ikan cuek keranjangnya ini udah aku cuci sebelum aku goreng ya teman-teman terus aku goreng dulu sampai benar-benar matang kalau untuk matang atau enggaknya ini sih tergantung selera ya teman-teman bisa juga ini dimasaknya setengah matang bisa sampai matang kayak gitu nah dan ini untuk ikan cueknya udah matang tinggal diangkat aja ditirisin kayak gini terus lanjutnya aku mau bikin kopi dulu karena suami barusan minta dibikinin kopi ya teman-teman nah oke sekarang aku mau bikin bumbunya dulu nih untuk bumbunya cukup gampang ya cuman di sini aku nggak pakai sereh karena kebetulan di rumah serehnya habis jadi yaudah aku skip aja untuk serehnya nah disini aku pakai kemiri terus garam bawang merah bawang putih sama cabai ya teman-teman nah dan jangan lupa juga untuk dikasih kunyit sedikit ya teman-teman sekitar setengah ruas jari aja nggak usah banyak-banyak biasanya kalau pakai kunyitnya agak banyak itu suka agak pahit ya Nah dan ini juga aku mau tambahkan kemangi di sini aku pakai kemanginya tiga ikat ya nah karena aku tuh suka sama kemangi jadi ini tuh sebenarnya kurang ya untuk kemanginya tapi nggak apa-apa nih adanya cuman segini Oke lanjut aja nih aku mau numis dulu bumbunya yang tadi udah aku ulek ya teman-teman jadi aku tuh kalau bikin bumbu jarang pakai blender ya jadi bumbunya tuh selalu aku ulek kayak gitu karena itu lebih enak ya teman-teman terus ini juga aku masukin salam dan juga lengkuas terus menyedap rasa kayak gitu kemudian kalau misalkan bumbunya udah matang ini tinggal di tambahkan air aja ya tapi nggak usah banyak-banyak untuk airnya karena ini bukan sayur Oke Nah kalau misalkan udah matang bumbunya nih untuk ikannya tinggal dimasukin aja dan ini tuh nggak usah terlalu lama ya masaknya karena kan ikan cuainya juga udah matang kayak gitu pokoknya ini ditunggu aja sampai airnya tuh bener-bener menyusut ya teman-teman Nah dan ini tuh karena kurang air jadi barusan aku tambahkan sedikit terus kalau misalkan udah mau matang nih tinggal dimasukin kemanginya jadi untuk kemangi ini belakangan aja ya biar nantinya tuh nggak terlalu hitam banget gitu kemanginya biasanya kalau kematengan itu kan nantinya bakalan kayak hitam gitu ya untuk kemanginya dan nggak seger lagi Nah Oke teman-teman ini untuk ikan cuai bumbu kemanginya udah mateng tinggal disajikan aja kayak gini dan ini tuh wajib dicoba ya teman-teman ini enak banget pokoknya bikin gagal diet deh lanjut sekarang aku mau bikinin sayur buat Ravan ini Ravan minta dibikinin sayur bakso lagi tapi kali ini pengen pakai jagung sama wortel ya teman-teman Nah ini tuh Ravan nggak bosan-bosan ya tapi buat teman-teman semua yang nonton semoga nggak bosan ya kalau misalkan aku masaknya itu-itu aja gitu nah karena ini tuh sesuai sama permintaan nyarapan kalau misalkan nggak dituruti nanti aku masakin yang lain nantinya kan nggak dimakan ya teman-teman jadi lebih baik aku nurutin aja kemauan Ravan dia pengen dimasakin apa dan hari ini seperti kemarin dia minta dimasakin bakso ya cuman kalau kemarin kan aku pakenya eh daun apa ya pakai daun bayem terus kadang aku pakai sawi kayak gitu nah kali ini enggak aku pakai yang hijau-hijau ya teman-teman jadi aku pakainya jagung sama wortel Nah dari ini untuk bakso nya aku potong-potongin aja aku iris kayak gini karena nantinya kalau bakso suka ngembang gitu ya teman-teman jadi nggak usah dipotong yang gede-gede kayak gitu Nah dan untuk bumbunya disini aku mau pakai bumbu iris aja jadi disini aku pakai bawang merah bawang putih sama tomat Nah biasanya aku pakai kemiri ya teman-teman cuman hari ini aku lagi males ngulek lagi gitu cobeknya belum aku cuci bekas barusan ya teman-teman jadi aku mau pakein bumbu iris aja dan untuk bawang putihnya ini seperti biasa aku geprek kemudian aku cincang kayak gitu ya teman-teman Nah oke nih aku mau beresin dulu bumbu-bumbunya biar lebih rapih ya biar apa ya nggak berantakan kayak gitu jadi yang udah mau aku taruh lagi ke tempatnya kayak gini Nah dan untuk sayurannya nih mau aku cuci dulu sampai bersih kayak gini buat temen-temen jangan salpok juga sih ya sama cucian piring aku yang masih numpuk karena aku emang belum nyuci piring Oke ini lanjut aja nih aku mau numis bawangnya jadi pertama aku tumis bawang merah dulu terus sama bawang putih dan terakhir tomat ya teman-teman Nah ini sengaja aku pakai minyaknya sedikit ya biar nggak terlalu banyak minyak gitu apalagi ini buat trafan ya Nah ini tinggal sekali masukin aja semuanya ini aku nggak bisa pisahin ya biasanya aku tuh kalau masak sayur pakai wortel biasanya wortel duluan ya karena wortel itu kan lama gitu matangnya tapi untuk kali ini aku campurin aja semuanya gitu untuk wortelnya juga aku iris tipis-tipis jadi bakalan cepet empuknya Nah oke teman-teman ini tinggal dikasih air aja kayak gini terus ditambahkan bumbu-bumbu yang lainnya kayak gitu Nah teman-teman gimana nih udah pada masak belum pagi-pagi kayak gini atau mungkin ada yang beli sarapan nggak masak kayak gitu kalau aku sih setiap pagi pasti masak ya teman-teman tapi kalau emang lagi mager gitu aku juga nggak masak paling beli aja kayak gitu Nah kalau disini kan di samping rumah juga ada yang jualan nasi uduk kayak gitu ya jadi nggak usah jauh-jauh gitu kalau lagi males masak ya Nah dan ini untuk sayurnya udah matang ya teman-teman dan jujur ya ini tuh rapan doyan banget ini segini bisa abis sih sama dia dari pagi sampai malam tuh udah makannya tuh sama sayur terus ya soalnya rapan juga makannya mut-mutan gitu kalau misalkan hari ini lagi pengen sayur ya udah dari pagi sampai malam tuh mintanya sayur aja gitu nggak minta yang lain Nah jadi kalau untuk menu besoknya kadang aku nanya mau masak apa nih kadang rapan kalau misalkan udah bosun sama sayur ya udah dia mintanya digorengin ikan atau digorengin ayam kayak gitu tapi kalau nggak minta ya nggak aku masakin juga ya teman-teman Nah oke lanjutnya aku cuci-cuci piring dulu kayak gini karena cucian piring aku juga udah numpuk udah kotor-kotor biar nanti juga apa sih siang itu udah enak ya teman-teman udah pada beres semuanya Nah biasanya kerjaan itu kalau misalkan udah didiemin gitu suka mager ya teman-teman suka males jadi kalau misalkan udah ngerjain sesuatu mendingan langsung aja dikerjain semuanya sampai beres jangan ditunda-tunda kayak gitu Nah oke ini aku langsung aja beres-beresin kayak gini teman-teman Nah dan itu di meja dan nasi sengaja aku dinginin ya teman-teman karena rapan udah bangun udah minta makan jadi abis ini aku mau langsung nyuapin rapan dulu dan ini makanan porsi rapan ya teman-teman nih teman-teman udah masak apa aja nih buat anak-anaknya di rumah kalau aku sih masak sayur aja kayak gini sesuai sama request-annya rapan Nah oke teman-teman sekarang aku mau nyuapin rapan dulu Nah oke teman-teman Alhamdulillah ya barusan aku udah beres nyuapin rapan dan ini tuh masih pagi ya sekitar jam 8 jadi aku tuh suka ngebiasain rapan kalau misalkan pagi-pagi tuh harus udah sarapan ya biar nantinya kalau mau jajan apa-jajan apa juga udah tenang ya perutnya udah isi nasi kayak gitu Nah dan ini lanjut aja aku mau nyuci baju karena cucian aku tuh masih numpuk ya teman-teman semalem gak gak beres gitu karena keburuk kemaleman Nah mungkin sampai disini dulu aja video dari aku kali ini terima kasih buat kalian semua yang udah selalu menonton jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh